Welcome back on Entertainment News, bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan ke akun Twitter kami di at inews underscore net dengan hashtag Tanya Julia Perez kali ini akan menjawab pertanyaan langsung untuk Anda, yuk kita lihat sama-sama. Good people, bagi kalian yang sudah mengirimkan pertanyaan dengan hashtag Tanya Julia Perez dan mention ke Twitter at inews underscore net, berikut jawaban langsung dari Juppe, hanya untuk Good People. Hi, saya Julia Perez, nah sekarang saya mau baca ini ya, mau baca ini semua yang sudah mention-mention ke akun inews underscore net at Julia Perez, ini mau nanya, apa film favorit khususnya, film Indonesia, dan kenapa suka film itu, terima kasih. Aku suka banget film Gending Sriwijaya, kenapa? Karena aku main disitu, aku suka banget karena disitu aku jadi malini, film action, drama, dan ini adalah film daerah yang aku rasa sebagai warga negara Indonesia, ini penting sekali kita harus terus, apa namanya, expose kehebatan Indonesia dari film-film daerah. Oke, mbak Juppe kapan, kira-kira kak Juppe yang nikah? Kamu yang keses juta orang nanya aku tiap hari, yang paling menyakitkan adalah ketika orang pada kirim undangan kawin. Aku cuma bisa dateng ke kawinan mereka. It's okay, I don't know when, tapi ya sambil menyelam minum air, sambil cari calon suami. Doain ya, doain ya. Next, Julia Perez paling suka film horror atau action? Both, tapi lebih banyaknya action. Aku nggak, karena mungkin karena dari kecil aku, aku kan punya bela diri gitu, merpati putih, dan aku suka banget film-film action. Horror karena selama ini aku selalu dapet jobnya tuh action, apa namanya, horror terus banyaknya. Jadi mau ngomong main film horror, dan aku suka-suka gitu. Kak Juppe kapan bikin proyek bareng Cecepi? Ah, Cecepi ini adalah grup aku bersama Ayu Tinting dan juga Saskia Gotik. Iya, aku lagi buat proyek film sama single. Doain ya, wish us luck, semoga berhasil semuanya. Karena I love them so much, udah kayak mereka tuh kayak adik-adik aku, udah kayak family banget buat aku. Kak Juppe, kalau liburan lebih suka di dalam negeri atau di luar negeri? Dan kenapa? Aku lebih suka di dalam negeri, karena ya, aku pernah tinggal di Eropa, udah 9 tahun, udah kemana-mana, udah pernah pergi kanan-kiri. Dan ternyata, dari semua yang pernah aku pergi, well, ya, masalah kebersihan, memang Eropa juara atau luar negeri juara. Tapi kalau masa keindahan, apa namanya, pantai, keindahan sesuatu yang unik, itu Indonesia juara. Jadi menurut aku kalau ditanya, aku lebih suka, apa? Aku lebih suka Indonesia. Yang berikut aku, kenapa suka sama Agnez Monika? Dia sangat berat dan talent. Aku gak tau kenapa, dia cuma magic. Buat aku, dia adalah perempuan yang sangat talent, yang mempunyai gif yang hebat buat aku. Dan orangnya gak sombong, baik hati. Buat aku sih, dia jenius, profesional. Tiga kata buat Agnez. Smart, humble, and beautiful. Kak Juppe, kapan main film lagi? Jadi, rencananya tahun ini, doain aja, tahun ini mau main lagi. Kalau kaki aku yang kiri, kan kaki aku yang kiri kan lagi ini nih, lagi ada masalah. Nah, kalau udah kaki kirinya selesai, langsung kita main lagi, ya. Oke, gimana cara Kak Juppe agak selalu bahagia? Nah, itu pertanyaan yang sangat smart buat menurut aku. Kebahagiaan itu bukan karena kita punya pacar, bukan karena kita punya harta, bukan karena kita punya mobil kece, atau bukan karena kita punya tas yang paling mahal, atau apapun yang ada di dunia ini yang hanya mata memana. Menurut aku, kebahagiaan itu dari kita. Jadi, so, why we have to wasting our time to think that, karena kita pakai barang ini, kita bahagia? Enggak juga. Simple-simple juga kadang-kadang buat bahagia. Aku ke pantai, kadang-kadang kita ke pantai, cuma memakai baju one piece dengan matahari, udah bahagia. Yang lebih simple lagi, kita bersujud di hadapan Allah, cuma memakai mungkana doang, bahagia. Jadi, banyak hal yang tipikal orang melihat bahagia itu beda-beda. Kalau saya lebih suka sesimple mungkin kebahagiaan. Dan itu awalnya dari mana? Dari kita. Ya, itu adalah jawaban dari Julia Perez. Dan yang pastinya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Ya, oke? Good people, thank you so much, and I love you. Nah, bagi good people yang ingin bertanya ke idola kalian, cukup mention ke Twitter at ingus underscore net dengan hashtag Tanya Idola Kalian. Bahagia itu adalah ketika kita bisa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita juga bisa berbagi dengan sesama. Itu bahagia. Itu. Oke, dan buat kalian kalau mau nanya sama selebriti favorit kalian, gampang, tinggal mention ke Twitter kami. At ingus underscore net. Terus sekarang, dengan hashtag? Tanya artis idola nyusat siapa gitu. Tanya Tami Rahadi, ya kan? Iya, kalau udah muncul dia, sih. Bisa pokoknya. Bukan artis sih, kita hapus aja. Iya, oke.